Bagaimana penyampaian nota hari ini Pak Badi bisa menciptakan? Ya, nota ini adalah proses formel untuk memulai pembahasan dari lancangan perubahan APBD 2017. Ada beberapa hal kalau boleh saya ringkas yang perlu menjadi perhatian. Bahasanya memang ada perubahan dari penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat yang perlu kita sigapi. Di sisi lain juga realisasi belanja karena hal-hal yang fundamental ini juga memerlukan penyesuaian. Nah, kedua hal inilah yang kemudian pada intinya adalah penyesuaian penerimaan yang memang kita perhatikan tadi adalah pengurangan. Lebih tepatnya karena ada pengurangan dana transfer. Dan di sisi lain ada hal-hal yang harus kita anggarkan. Sebagai contoh misalnya untuk Pilkades, kemudian juga ada hal-hal yang sangat penting, yang sangat strategis, yang tentunya perlu sekali kita laksanakan dan kita masukkan di dalam perubahan APBD ini. Termasuk juga ada hal-hal dan perkembangan-perkembangan yang terkini dalam kaitan dengan proyek-proyek strategis nasional seperti JLS yang merubah asumsi realisasi belanja kita tahun ini. Terkait dengan penyerapan yang sendiri sampai akhir abis disini berapa? Menurut Badan Keuangan Daerah penyerapan kita secara fisik apalagi dengan telah selesainya semua proyek pelang ini masih dalam kisaran yang sangat bagus. Kita sudah sangat optimis bahwa target serapan kita di tahun ini akan tercapai. Ya, sudah di atas 50 persen kebanyakan. Saya pikir angkanya perlu kita cek lagi karena beberapa kegiatan sudah mulai dikerjakan juga, terutama kegiatan fisik yang memang sudah dalam beberapa minggu terakhir dilaksanakan itu akan sangat memperaruhi realisasi dari belanja modal. Yang paling hangat, Pak Bupati, terkait dengan penjalanan Dewan di belanjaan transportasi ini diadukasikan berapa oleh Pak Bupati? Tadi itu digabungkan jadi satu di dalam belanja pegawai. Saya meyakini bahwa asumsi yang digunakan ini telah mempertimbangkan juga apa yang diterapkan di daerah-daerah dengan kondisi serupa seperti tergalek. Mungkin saya pikir saya akan memperkenankan tim saya juga untuk menyampaikan, karena ini sudah masuk di dalam era PBD mungkin boleh juga disampaikan secara umum kira-kira berapa angka yang dialokasikan untuk hal tersebut karena saya rasa memang tunggu digedok dulu sebenarnya baru itu final gitu ya sehingga yang kurang etis adalah mungkin kalau saya sampaikan sekarang ini masih usulan kita belum mendapat juga respon dari rekan-rekan Dewan juga sehingga tetapi secara global asumsi apa yang digunakan mungkin saya perkenankan untuk ditanyakan juga kepada tim dari Sekretariat Daerah atau Badan Keuangan Daya. Jadi untuk tergalek masuk kategori sedang? Sedang. Pak Bati tadi sedikit disinggung masalah pendapatan kita ada kenaikan ya di perubahan? Ya kenaikan utamanya karena BOS BOS itu diasumsikan masuk di situ tapi yang lainnya memang karena PLUD PLUD sekitar 12 miliar terus sisanya yang itu karena 56 miliar itu di treatmentnya itu sebagai pendapatan asli daerah saya juga nanya ke Kepala Baku UDA kok begitu ya sementara ini dicatatannya seperti itu ini memang sedang kita klarifikasi lagi pendapatan asli daerah kan ya cukup? cukup?